Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepri, Mehdi Herianto, masih optimis target pendataan keluarga 2021 di Kepri tercapai 100%, meskipun batas akhir pendataan hanya tersisa sepekan lagi. Mehdi Herianto, selaku perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kepri, menyampaikan terima kasih atas dukungan kebenur Provinsi Kepri, maupun Bupati dan Wali Kota terhadap pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021, sehingga dukungan tersebut berbuah hasil, di mana pendataan keluarga atau BKK yang menyisakan waktu sepekan lagi terlaksana dengan baik. Mehdi mengungkapkan pelaksanaan BKKBN Kepri hingga awal Juni 2021 telah mencapai 63%, yang telah masuk server dari 73% keluarga yang sudah terdata. Meskipun begitu, waktu yang tersisa sepekan lagi, dirinya optimis bisa mengejar target 100%, target kendala sendiri. Pihaknya dihadapkan kondisi geografis Kepri, serta pandemi yang masih berlangsung. Kita Kepri, sampai kemarin itu kita baru mencapai 63,75%, itu progres capaian 40%. Ya emang kita pahami bersama, wah Kepri ini kan agak sedikit sulit, medalnya agak sedikit sulit. Sampai lagi pandemi, sehingga kita agak sedikit terlambat. Tapi itu yang sudah 63,75% yang sudah masuk server. Karena data kita itu kan ada yang pendatang menggunakan smartphone, selesai data, kirim, upload, itu langsung masuk aplikasi, masuk server. Ada yang menggunakan formulir, nah yang menggunakan formulir harus di-input lagi, agar dia masuk ke server. Target kita apa? Itu di-input? Ya, kalau bisa kita upayakan 100%, kalau bisa. Terakhir masa pendatang kita 21 Juni. Tapi yang sudah terdapat, ini yang sudah terdapat, itu sudah 73%. Sekedari ketahui, pendataan keluarga 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia, terkhusus Kepulauan Riau. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.